Setelah memberi ancaman nuklir, kini Rusia kembali mengancam akan menghancurkan semua senjata yang dipasok NATO ke Ukraina. Rusia mengatakan bantuan NATO hanya akan memperparah konflik. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Antony Antonov. Ancaman itu ia sampaikan setelah sejumlah negara yang bergabung dalam Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO makin aktif mengirimkan senjata atau peralatan tempur ke Ukraina. Termasuk tank, artileri, rudal, dan senjata canggih. Diketahui sejumlah negara NATO yang kini memasuk senjata itu diantaranya Amerika Serikat, Perancis, Ikris, dan Polandia. Dukungan yang diberikan NATO kepada Ukraina makin membuat Rusia panas. Hal ini lantaran pasokan senjata tersebut kemungkinan besar akan digunakan militer Ukraina untuk menyerang semenanjung Crimea. Crimea merupakan wilayah Ukraina yang sudah dianeksasi atau sudah direbut oleh Rusia pada tahun 2014. Antonov menerangkan kemunculan tank-tank berlambang Nazi di tanah bekas Soviet jelas membuat Rusia semakin geram. Mokswa bertekad untuk menumbangkan rezim neo-Nazi di Ukraina. Selain itu, Rusia berupaya menciptakan kondisi normal agar masyarakat tetangga di kawasan itu bisa hidup damai seperti dulu. Antonov menekankan bahwa memasuk Ukraina dengan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat maupun negara NATO hanya akan meningkatkan jumlah korban. Hal tersebut lantaran kemunculan tank militer memicu konflik yang semakin meluas. Meskipun Ukraina kini telah didukung oleh puluhan senjata dari barat. Sementara Rusia berjuang memperkuat pasukan militer pasca kemunduran selama beberapa pekan terakhir. Bahkan membuat intensitas serangan susut sebesar 75%. Kendati begitu Antonov meyakini bahwa negara, maksud kami negaranya, dapat mengakhiri perang dengan memenangkan konflik di Ukraina. Terlebih saat ini Rusia telah berhasil mencaplok empat wilayah Ukraina. Yakni Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhia. Sebelumnya, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov telah memperingatkan eskalasi di Ukraina. Hal ini jika barat memberi Ukraina lebih banyak senjata yang mampu menyerang Rusia. Peringatan itu datang saat negara-negara barat mempertimbangkan untuk mengirimkan senjata yang lebih kuat ke Ukraina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.